Halo pecinta satwa, ketemu lagi bersama saya Ian BHC Nah di video kali ini guys, saya baru banget ini dianterin paket ya Nah ini paketnya salah satu hewan mamalia guys Yang beda ya dari sebelumnya, karena saya sebelumnya hanya posting-posting tentang satwa reptil ya Nah kali ini beda guys videonya, kita bakal unboxing hewan satu ini Apa ini hewannya, ini baru banget ngambil tadi dari atas dianterin sama abang gojek Nah ini rumah saya guys, masih kanan kirinya masih banyak kebun ya Dan empang Oke langsung aja guys ya, kita ke kamar Check it out Ya ini dia guys paketnya Kemarin ada yang request Ya ini paket adalah Musang ya guys Kemarin ada yang request Kepengen tentang, bahas tentang musang rasa Ya ini requestnya dari The Gado Gado Ini videonya ya mas, sudah saya buatkan Terima kasih Nah disini Saya bakal unboxing aja ya guys Unboxing tentang musang rasa yang saya beli ini Ini saya beli di daerah Cibinong ya guys Beli online Dan dianterin kita langsung buka aja Kasian dia udah dari tadi di box Packingnya hanya kayak gini Karena jaraknya tadi deket Dan yang nganterin juga mungkin Orang suruhannya guys Jadi Nggak Nggak ribet-ribet deh packingnya Oke Ini dia, kita buka yuk Satu, dua, tiga Mana kok kosong Wah Kosong guys Kosong Waduh Kosong Wah Waduh Yeay Dia disini ngumpet Yeay Ini dia musangnya guys Ini musang rasa Bukan musang pandan ya Musang jenis rasa Tuh guys Ih lucu banget Ih Dia langsung mut-mut tangan saya guys What? Aus dia aus Ih lucu Dia udah melek Tapi masih Mau nyusu Ya ampun Nah Buat kalian semua Yang baru Melihara musang ya Atau musang lovers nih biasanya ya Sebutannya Kalau ini Nah ini Saya bakal ngasih Step by stepnya Untuk ngerawat dia Ya Musang rasa Dulu saya pernah Punya juga Ih dia ngegigit tangan saya nih guys Tuh Tuh Aduh 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 Disangkanya Gigitnya gak sakit ya guys Karena giginya belum ini Nih dia ngegigit Kayaknya dia aus deh guys Nah Dulu saya pernah melihara Musang jenis pandan ya Musang pandan Nah itu Pernah melihara Dari masih merem Dan sampai dewasa Kemudian dewasa Saya jual guys Karena ada temen saya Yang suka Dan pengen melihara Itu Akhirnya diadopsi Oleh temen saya Nah ini saya kepengen banget Nyoba Melihara musang Yang lain ya Jenisnya Ini musang rasa Nah ini juga harganya Murah ya guys Gak terlalu mahal Gak kayak musang bulan Atau musang akar ya Yang harganya mahal Jadi untuk pemula Boleh belajar dulu Pokoknya Buat kalian yang pengen melihara Itu harus Pahami dulu Cara merawatnya seperti apa Minimal kita tahu ya Kita tahu dulu Makanannya dia apa Terus cara merawatnya Gimana gitu guys Baru Kita Mulai Berani untuk Mengadopsi dia Nah tuh Dia us banget guys Nah oke Kita siapin kandangnya ya Nah ini Kardusnya saya singkirin dulu Iya iya sabar 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 Oke Kardusnya saya taruh situ Nah ini Disini saya pakai kandang ini guys Kotak bok aja Karena dia masih kecil Kakinya masih nyeblos-nyeblos Kalau di kandang Jeruji ya Atau kandang besi Kakinya masih suka nyeblos-nyeblos Kasian Nah ini saya pakai kandang bok Seperti ini Terus keduanya juga ini Kandang ini Lebih hangat ya Buat dia Kalau malam hari Jadi Buat temen-temen Semuanya Boleh pakai ini Dengan dikasih alas Kain ya Atau bekas baju Ya baju bekas gitu Boleh Nah ini kita taruh Usangnya Hehehe Ini sekitaran umurnya Satu bulan Udah melek Matanya Lucu banget ya Hehehe Nah ini bakal saya Kasih step-stepnya Ke kalian semua Nanti Gimana perkembangannya Ini dia Dan Buat kalian semua Kira-kira Musang ini Musang saya ini Saya kasih nama apa ya guys Komen di bawah ya Komen di bawah Namanya buat Musang ini Siapa Ini musangnya Kayaknya tadi sih Kelaminnya Saya lihat Tadu dulu bentar Sorry Saya lihat dulu Kelaminnya dia Oh laki guys Nah laki-laki Kira-kira siapa guys Untuk dia Namanya ya Komennya di bawah ya Nanti ya Namanya untuk Musang rasa saya nih Lucu banget guys Nah yang perlu disiapkan Apa aja Oke Ini dia Saya udah ngebeli Tadi Perlengkapannya Yang pertama adalah Ini dotnya Ini bisa dibeli di Pet shop Pet shop Toko-toko pet shop Kucing ya Atau Anjing Biasanya Jual Dot seperti ini Untuk anakan kucing Ya Ini saya beli Dengan harga 35 ribu Guys Nanti Kita bakal Ngendotin Atau Nyusu India Ini pakai Endot ini Oke Kedua Adalah Susunya guys Nah ini Saya pakai Susu SGM 0 Sampai 6 bulan Ya Ini Pakai ini Nah itu Gambarnya dia Oke Nah ini Saya pakai ini guys SGM Ini saya Nggak Disponsorin Ini sama SGM Ini saya Nggak Disponsorin Jadi Pokoknya Pakai Susu ini 0 Sampai 6 bulan Oke Sebenarnya Musang Rasa ini Dia udah Bisa makan Pisang Benyek Pisang Banyak itu Pisang yang Utuh Kita benyekin Gitu guys Ya Kita halusin Nah itu Dia udah bisa Sebenarnya makan Udah mulai Belajar makan Itu Itu bisa Tapi Masih Kalau saya bilang Pencernaannya Dia masih belum Kuat Masih belum Bagus Gitu Karena ukurannya Masih kecil Jadi Jangan terlalu banyak Lebih baik Dikasih susu aja Saya beli ini juga Guys Tadi Nah ini Sun Bubur Ya Rasa Pisang Nah ini Nanti mungkin Kasih ini aja Dibikinin sedikit Kita kasih makan Ke dia Ini Pakai ini Oke Dah Saya dulu Pernah Menihara musang Itu Alhamdulillah Tiga-tiganya Dari pas pertama Adop Beli Masih Merem-merem Semuanya Terus Semuanya Alhamdulillah Tiga-tiganya Hidup Sampai dewasa Ini Pengen Melihara Rasa Yang jenisnya Beda Tuh Lucu banget Matanya Mukanya lucu Hai Hai Kamu nyampe Juga disini Nah di video berikutnya Nanti bakal Saya jelasin Dan saya Kasih unjuk Cara Kasih dia makan Oke guys Jangan lupa Subscribe ya Like Share Dan komen Jika ada pertanyaan Di bawah Atau diskusi Mungkin yang udah Pernah melihara Musang rasa ini Boleh kasih tau Tips-tipsnya juga Ke saya Oke Terima kasih guys Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Thank you Bye-bye Hai Nih Lihat-lihat Sini Lihat-sini Lihat-sini Tuh Hehehe Ih Jilat-jilat Dianya Terima kasih